Halo teman-teman kembali lagi di channel Kaji Tutorial pada kesempatan kali ini admin akan memberikan tutorial cara mengatasi panggilan whatsapp tidak bisa mengeluarkan suara disini mungkin bagi kalian para pengguna aplikasi whatsapp pernah mengalami hal tersebut ternyata admin akan memberikan solusi tersebut bagaimana cara mengatasinya sebelum admin melakukan tutorial berikut ini silakan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di channel admin agar supaya admin bisa memberikan info terbaru tentang whatsapp dan video lainnya oke teman-teman langsung saja disini kita memiliki aplikasi whatsapp ya teman-teman nah seperti tadi admin akan memberikan cara mengatasi panggilan whatsapp tidak mengeluarkan suara kemudian disini kita langsung saja masuk ke pengaturan yang ada di hp android kalian masing-masing setelah itu disini kita scroll ke bawah kita cari aplikasi ya teman-teman yang ada di pengaturan kita klik disini kita cari kelola aplikasi setelah kita kelola aplikasi kemudian kita akan menemukan menu seperti ini kita scroll ke bawah untuk mencari aplikasi whatsapp ya teman-teman kita scroll terus sampai ketemu aplikasi whatsapp disini sudah ketemu aplikasi whatsapp kita klik kemudian disini kita cari perizinan lainnya ya teman-teman nah kita klik maaf bukan yang ini perizinan aplikasi perizinan aplikasi bukan perizinan lainnya ya teman-teman kita klik kemudian disini kita cari telepon yang ada di bawah kita klik izinkan oke kemudian disini kita klik mikrofon mikrofon jangan sampai ditolak ya kita klik izinkan kalau sudah kita klik izinkan maksimal atau secara otomatis telepon whatsapp sudah bisa digunakan kalau belum bisa digunakan silakan kalian kembali ke menu utama lagi ya teman-teman kemudian cara yang kedua kita masuk ke menu setting yang ada di hp android kalian lagi kita klik apl masuk aplikasi lagi kita klik aplikasi kemudian disini kita cari whatsapp lagi kita klik disini kita hapus data cara yang kedua hapus data kalau hapus data belum bisa juga kita uninstall cara yang ketiga dan cara yang keempat yaitu silakan kalian masuk ke menu setting lagi disini kita klik telepon kemudian disini kita klik setel ulang pabrik hp kalian kemudian setelah kita nyalakan lagi kita download hp maaf kita download WA itu kembali ya teman-teman semoga video kali ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton selamat menikmati